Bab 1 Kesejahteraan Kami pindah ke Helsinki di akhir Juli dan sebelum sekolah mulai di pertengahan Agustus. Saya dan keluarga meluangkan waktu di malam hari berjalan-jalan keliling kota kami yang baru itu. Di setiap taman yang saya kunjungi, seingat saya, ada suatu pemandangan yang tidak biasa. Puluhan orang tidak melakukan apapun selain duduk-duduk, memakai kain untuk menghangat di badan, minum anggur, dan bercakap-cakap. Mereka sedang tidak terburu-buru kelihatannya untuk mengerjakan sesuatu. Mereka hanya menikmati kehangatan malam yang cerah itu dengan teman dekat mereka. Kehidupan di Finlandia tampak lebih lambat daripada hidup yang saya alami di Amerika. Dan saya mengakuinya, setelah tinggal di Boston yang penuh dengan energi, saya mulai tertarik dengan atmosfer yang tenang di Helsinki. Namun demikian, saya tetap skeptis dengan cara hidup seperti ini. Apa sebenarnya yang ingin diraih orang-orang ini? Pada akhirnya, saya bertanya-tanya. Hanya bersantai berjam-jam di balik selimut? Meskipun saya begitu kewalahan di tahun pertama mengajar saya, ideologi ini masih terngiang di telinga saya. Bertahun-tahun berikutnya di Helsinki, bahwa nilai diri saya diukur dengan produktivitas saya. Tim, kamu adalah tuan pekerjaan dan bukan dipertuan pekerjaan. Seorang mentor guru di Boston dulu sering mengingatkan saya. Bahkan di Finlandia, kata-kata tersebut masih perlu saya dengar. Saya berpikir bahwa kehidupan yang lambat di negara Nordik yang kecil ini pada akhirnya mulai mengubah saya. Karena di minggu-minggu awal mengajar di Helsinki, saya mencoba untuk lebih mengurangi pekerjaan setelah jam sekolah. Ketika saya pulang agak larut, saya meninggalkan semua pekerjaan sekolah di tas punggung saya. Sehingga, saya bisa mencurahkan perhatian saya untuk bermain dengan anak saya, berumur satu tahun, dan meluangkan waktu untuk istri saya. Di Helsinki, saya mulai merasa menjadi manusia yang sebenarnya. Tapi, saya mengakui bahwa sekolah memiliki kisah yang berbeda. Pada awalnya, saya tidak siap untuk mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam pekerjaan saya sebagai guru. Dan rekan kerja Finlandia saya mulai memperhatikan. Sama seperti yang pernah dikatakan istri saya, di sekolah Helsinki, saya menyaksikan istirahat 15 menit yang sering setiap hari. Dan biasanya, teman-teman guru menghabiskan waktu istirahat di tempat rehat guru. Selama jam istirahat, beberapa guru bergiliran mengawasi anak-anak yang lebih kecil di luar ruangan dan yang lebih besar di dalam gedung. Namun, bahkan setelah tiga minggu di sekolah, saya masih belum terbiasa menikmati dua menit di ruang istirahat dan bersantai dengan rekan saya lainnya. Saya hanya masuk ruang itu untuk mengecek surat elektronik yang masuk setiap pagi. Kemudian, saya langsung berjalan ke kelas saya. Sesaat memasuki tempat istirahat, saya melihat sesuatu yang mirip dengan apa yang saya temukan ketika berkeliling taman di pusat kota Helsinki. Banyak rekan guru yang sedang menyeruput kopi, membolak balik surat kabar, dan bercakap-cakap santai satu dengan yang lainnya. Dan, beberapa kali ketika saya melewati tempat itu, saya mendengar mereka tertawa terbahak-bahak. Saya pun mulai curiga. Jangan-jangan mereka semua malas. Di bulan September, di minggu kedua, tiga rekan guru Finlandia saya mengatakan kalau mereka mencemaskan kondisi saya yang mulai kelelahan. Karena mereka tidak pernah melihat saya di lounge. Saya mengaku kepada mereka kalau saya menghabiskan istirahat 15 menit saya di dalam kelas. Bekerja keras menyelesaikan berbagai kewajiban mengajar. Mereka bertiga menyarankan agar saya merubah rutinitas itu. Saya langsung tertawa mendengar saran mereka. Saya mengatakan kepada mereka kalau memang saya mulai kecapean. Namun, saya meyakinkan mereka kalau saya akan baik-baik saja. Tetapi, mereka ngotot. Mereka serius soal pentingnya beristirahat beberapa kali dalam satu hari. Salah satu rekan kerja saya mengatakan bahwa dia perlu meluangkan waktu beberapa menit setiap hari di tempat istirahat mengendurkan syaraf dengan guru lainnya. Dia mengklaim kalau itu membuatnya menjadi seorang guru yang lebih baik. Saat itu, saya merasa sangat bingung karena keinginan kuat saya untuk bekerja tanpa henti. Sering mengorbankan kesejahteraan saya dalam durasi yang pendek. Tidak terlihat sebagai sesuatu yang didukung banyak rekan guru Finlandia. Saya selalu percaya bahwa pendidik yang baik adalah mereka yang bekerja paling keras. Bahkan, jika itu berarti tidur beberapa jam saja. Melewatkan makan siang dan waktu istirahat demi mempersiapkan pelajaran dan tidak pernah punya waktu untuk bersosialisasi dengan rekan kerja lainnya. Banyak guru yang paling saya hormati di Amerika Serikat memiliki semangat yang berkobar-kobar atas profesi mereka. Sama seperti saya, tetapi itu justru tampak sebagai bentuk kerja yang berlebihan. Tetapi di Helsinki, saya tidak melihat rekan-rekan Finlandia saya bekerja saat istirahat makan siang atau bersembunyi di kelas mereka sepanjang hari. Hampir selalu, mereka kelihatan relatif lebih bebas dari tekanan dibandingkan dengan apa yang telah saya lihat di sekolah-sekolah Amerika. Dan yang mengejutkan, pada siswa-siswi mereka juga. Saya telah mendengar beberapa kritik datang dari model pendidikan Finlandia yang mengatakan bahwa satu alasan mendasar mengapa Amerika Serikat tidak bisa belajar di negara Nordik kecil ini adalah perbedaan budaya. Tetapi saya justru berpikir inilah area yang dapat kita pelajari dari sekolah Finlandia. Sebagai orang Amerika, prioritas kultur kami yang tampaknya mengajarkan bahwa pada akhirnya mengejar kesuksesan atau menjadi yang terbaik adalah hal yang paling berarti dalam hidup. Secara luar biasa menggerogoti kesejahteraan kami dan konsekuensinya kesejahteraan anak-anak bangsa kami. Dorongan bagi anak-anak Amerika untuk menjadi sukses banyak di antaranya. Dimulai sejak mereka masih bayi, khususnya di kalangan keluarga-keluarga kaya. Orang tua mereka membelikan kartu dan permainan edukasi. Dan anak-anak balita mereka diasuh di kelompok bermain atau institusi sekolah terbaik yang biayanya bisa menyentuh angka di atas 30 ribu USD atau kurang lebih 400 juta dalam setahun demi memberikan anak-anak mereka pendidikan akademik di usia dini. Jumlah orang tua yang menyekolahkan anak mereka di taman kanak-kanak menurun. Mereka dipengaruhi konsep yang oleh para peneliti disebut Red Shirt diambil dari istilah di kelingkungan atlet yaitu menunda mengikuti kompetisi agar lebih siap dan matang di kompetisi berikutnya. Sehingga anak-anak mereka setahun lebih tua dan harapannya lebih berkembang yang dapat diterjemahkan secara hipotesis memiliki performa akademik yang lebih baik. Selama di sekolah dasar beberapa orang tua memasang stiker di mobil mereka yang bertuliskan orang tua murid kehormatan. Di sekolah menengah banyak siswa dinasihati agar memiliki resume yang menonjol jika ingin masuk ke perguruan tinggi terbaik. Akibatnya, mereka memforsir diri mereka untuk mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi. Mengikuti segala kegiatan ekstra kulikuler mengambil kelas tambahan dan mendaftarkan diri untuk pendampingan SAT pribadi. Tekanan untuk menjadi yang terbaik di sekolah menengah bervariasi antara negara satu dengan yang lainnya. Tetapi, di beberapa tempat seperti Palo Alto, California angka bunuh diri di antara siswa sekolah menengah secara mengejutkan sangat tinggi. Emma Sepala, seorang peneliti di Universitas Stanford sekaligus pengarang The Happiness Track tahun 2016 menceritakan pengalamannya saat bagang di sebuah surat kabar bersekala besar di Paris, Perancis. Pada jam kerja di pagi hari, dia mondar-mandir antara lantai 2 dan basement untuk mengantarkan memo dan barang lainnya. Di lantai 2, Sepala mengamati banyak penulis Amerika berada di dalam kabikel. Sementara di ruang bawah tanah, dia melihat kelas pekerja Perancis. Di lantai 2, Anda dapat merasakan atmosfer kerja yang penuh tekanan. Lantai itu sepi dan hanya terdengar orang-orang mengetik dan mencetak. Para editor, sebagian besar kelebihan berat badan dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka, terpaku pada layar mereka. Terus bekerja sembari makan pizza di meja mereka. Namun di bawah tanah, mood pesta begitu terasa. Anggur Perancis, keju, dan roti diletakkan di sebuah meja besar. Tak lama, saya berharap memiliki alasan untuk bergabung dalam suasana yang menyenangkan tersebut. Bekerja di surat kabar, onar-mandir di antara dua kelompok ini membuat saya berpikir, ada satu tim yang berisi, editor, penulis, dan bekerja, yang bekerja hingga malam menyelesaikan dan mendistribusikan surat kabar di waktu fajar. Ya benar, bahwa dua kelompok melakukan tugas berbeda dan datang dari budaya yang berbeda. Tetapi keduanya bekerja untuk memenuhi tenggat waktu yang sama. Malam demi malam, apapun tantangannya, kedua kelompok berhasil menuntaskan pekerjaan mereka. Namun, mereka melakukannya secara berlawanan. Satu kelompok penuh tekanan, kelelahan, dan tampak tidak sehat. Yang lain senang, enerjik, dan berkembang. Ketika pertama kali saya membaca tulisan di Happiness Track, saya langsung berpikir akan betapa miripnya penggambaran Sepala tentang lantai dua, tempat bekerja, dengan pengalaman saya di sekolah Amerika, dan bagaimana potret ruang cetak paralel dengan pengalaman saya di sekolah Finlandia. Layaknya penulis Amerika, dan pekerja Perancis, guru-guru di Amerika, dan guru-guru di Finlandia bekerja untuk memenuhi tenggat waktu serupa, membuat anak-anak belajar setiap jam, setiap hari, setiap tahun. Tetapi, dalam pengalaman saya, proses bagaimana tenggat waktu tersebut dipenuhi, secara khas, cukup berbeda di antara dua negara ini. Yang satu, pendekatan mengajarkannya kelihatan lebih cepat, lebih keras, dan lebih fokus pada pencapaian. Sementara, yang lain kelihatan lebih lambat, lebih lunak, dan lebih fokus pada kesejahteraan. Penelitian yang dilakukan dari dekade demi dekade telah menunjukkan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari kesuksesan, namun kunci kesuksesan. Tulis sepala. Pondasi untuk merasakan kebahagiaan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok, sehingga tidur, makan, minum yang cukup, tersedianya pakaian, dan tempat bernaung menjadi persyaratan bagi diri kita sendiri, dan peserta didik di kelas kita. Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Finlandia, secara umum guru-guru tidak diberi tugas untuk menangani anak yang masuk sekolah dengan kebutuhan pokok yang belum terpenuhi. Lebih dari 16 juta anak Amerika, sekitar 22 persen dari total populasi berasal dari keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, yang ditetapkan pemerintah Federal Amerika, berdasarkan Pusat Penanganan Anak Miskin Nasional tahun 2016. Dan saya menyadari, sedih memang bahwa ada porsi yang cukup besar dari populasi siswa Amerika yang mengalami kekurangan pangan atau bahkan tunawisma. Situasi ini, di mana anak-anak masuk kelas dengan kebutuhan pokok yang belum terpenuhi, memang cukup menangtang, dan saya tidak berada dalam posisi untuk menawarkan suatu saran. Apa yang bisa saya usulkan adalah beberapa strategi yang telah saya pelajari di sekolah Finlandia, yang mempromosikan pentingnya kesehatan fisik, emosi, dan mental guru dan siswa. Dan langkah sederhana ini, pada akhirnya memperbaiki kualitas belajar mengajar, dan membuat kelas kita menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih telah menonton!